Halo para Offerlander, di episode kali ini saya akan berbagi mengenai barang yang biasa saya bawa saat riding. Jika kita bicara barang yang akan dibawa, tentu banyak sekali. Misalnya, perangkatan perbaikan, kunci-kunci, tenda, alat dokumentasi, alat masak, banyak. Tapi, kali ini saya akan berbagi khusus mengenai barang yang selalu saya bawa saat riding. Baik di dalam kota, di luar kota, ataupun di luar negeri. Pertama, jas hujan. Baik musim hujan, maupun musim kemarau. Nah, kok musim kemarau bawa jas hujan, Kang JJ? Iya, fungsi jas hujan itu tidak hanya untuk menahan air saat hujan. Fungsi lainnya apa? Misalnya, kalian jalan-jalan di kota bertemu teman, lalu kemalaman. Mau pulang, udara malam dingin. Pakai jas hujan, badannya kalian hangat. Lalu, misalnya jalan-jalan sama teman-teman keliling-keliling, daerah yang ketinggiannya, altitude-nya lebih tinggi. Di sana tentu lebih dingin. Pakai lagi jas hujan. Dan ingat, kalau musim kemarau itu pada siang memang panas. Tapi pada malam hari biasanya jauh lebih dingin. Jadi, jas hujan ada fungsinya di musim kemarau. Lalu, apa lagi? Apa nih? Karet, ban dalam, banyak fungsinya. Jadi, misalnya, lagi jalan-jalan, tiba-tiba perlu bawa barang. Bisa jadi ikatan. Pakai ikatan karet ini. Lalu, sennya patah, atau ada barang yang rusak di motor. Pakai untuk penyambung sementara. Jadi, fungsinya, walaupun cuma karet ban dalam, itu banyak. Sederhana. Kita tinggal pinggir jalan, minta pun dikasih. Jadi, karet ban dalam ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Apapun itu. Selain tadi, ban dalam, yaitu solotip. Atau lakpan, ya, kita sebut. Ini juga banyak gunanya. Bisa untuk perkat sementara. Kayak memperlancar perjalanan. Solotip ini kan, kalau begini kan, besar. Caranya, ya, dikincet. Nah, jadi tidak mau makan tempat. Ada lagi, jadi lakbannya digulung di sini. Nah, yang rapi, seperti ini. Secukupnya, lalu dibawa. Jadi, tidak perlu membawa gulungan yang besar. Cukup membawa begini. Fungsinya sama dengan ban dalam. Jadi, untuk menyabung bagian-bagian yang lepas. Bisa kalian belum memiliki ban dalam. Bakaian lakban juga bisa menolong. Berikutnya adalah spray penyemprot. Isinya bisa air mineral, ataupun air wash table. Jadi, gunanya, manfaatnya itu untuk penyegar. Saat kalian riding, udara panas. Terutkan di wajah. Wah, segar. Selain itu, ketika riding, kaca helm kotor. Terutkan dulu. Lalu, gelap. Paling bagus menggunakan kain serat fiber. Tapi, bila tidak ada, pakai tisu. Tapi, jangan ditekan. Pelan saja. Kaca helm Anda, kincelong gemari. Penting untuk menjaga kaca helm, tetap bersih. Karena, dengan pandangan yang clear, pandangan yang bagus, Anda dapat melihat jauh ke depan. Terutama, pada malam hari. Kaca helm yang kotor pada malam hari, bias dari sinar dari depan itu sangat berbahaya. Membuat Anda silauh. Jadi, usahakan kaca helm Anda tetap bersih, agar perjalanan Anda makin asik. Barang lain yang biasa saya bawa adalah kantong plastik. Kelihatannya apa? Sederhana ya? Sederhana sekali. Tapi, fungsinya banyak. Misalnya, untuk memasukkan dompet Anda. Dengan di strip ini, dompet Anda dijamin tetap kering. Walaupun misalnya hujan. Hal yang lain apa? Handphone. Masuk dalam. Banyak hal-hal yang bisa rendah simpan di sini. Jadi, barang sederhana ini dapat menyelamatkan banyak aset lainnya. Kalian bawa, supaya tetap terjaga tetap kering. Bila kita memutuskan untuk bermalam, tentu kita harus membawa pakaian. Saya biasanya menyimpan pakaian di pastas seperti ini. Ini, bila hanya 1-2 malam atau 3 malam. Dan yang lebih besar, di pastas seperti ini. Bila saya memutuskan untuk menginap lebih dari 3 malam. Menginap per malam itu bukan berarti kita itu riding jauh. Tidak, bisa saja itu hanya sekitar 25 km atau 50 km dari tempat rumah tinggal kita. Misalnya di pilah kawan ataupun di rumah kawan atau di rumah saudara. Tapi dengan tas-tas seperti ini, maka pakaian kita bawa bisa lebih maksimal. Jadi, pakaian yang dibawa itu jangan dilipat, tetapi digulung. Jadi, tas ini bisa membuat lebih banyak. Bagi kalian yang belum memiliki bag, dapat menggunakan bag seperti ini. Yaitu bag dari tempat helm kalian. Kan helmnya dipakai untuk riding. Helm dipakai riding, tasnya dapat berguna untuk mengisi tadi pakaian kalian. Jadi, multi fungsi. Biasanya saya kalau bermalam juga membawa kotak-kotak seperti ini. Untuk mengisi alat-alat untuk charger handphone atau charger kamera. Ini isinya begini. Ataupun seperti ini. Tapi, bagi kalian yang belum punya box seperti itu, dapat menggunakan bekas kacamata. Ini juga fungsinya ambil kacamata. Bisa diisi. Sudah kan? Bisa dapat kapanpun. Jadi, tas-tas tersebut nanti bisa dimasukkan ke dalam dry bag. Dry bag seperti ini. Masukkan. Terus ini misalnya toilet-tasnya. Masuk lagi. Lalu, tas charger. Tutup. Lalu pakaikan sarungnya. Ini bisa dipakai pada musim hujan ataupun pada musim kemarau. Jadi, pada musim hujan, untuk menjaga supaya air tidak masuk. Pada musim kemarau, biasanya berdebu. Menjaga supaya tidak kotor. Jadi, ini bisa dipakai pada dua musim. Kapanpun kalian merasa diperlukan, gunakan. Selain itu, sebagai bonus, biasanya saya juga bawa box. Fungsinya, bila dingin, bisa dipakai di leher. Lalu, bila jalan berdebu, bisa pakai untuk penutup. Juga, dapat digunakan sebagai topi. Jadi, satu barang bisa multi-fungsi. Itu penting untuk di jalan. Jadi, barang-barang yang tadi saya sebutkan, kita masukkan di tank bag. Jadi, usahakan kita punya tank bag, ataupun mungkin ransel, yang bisa dibawa, ataupun dry bag, apapun itu yang kalian miliki, dimasukkan untuk di bawah. Kemudian, tinggal dipasang di tank Anda, dan Anda siap untuk jalan-jalan. Bila kalian belum memiliki tank bag, kalian bisa menyimpan barang-barang tersebut di bagasi di bawah jok motor. Sekian episode kali ini. Itulah barang-barang yang selalu saya bawa bila saya riding, baik di dalam kota, di luar kota, atau di luar negeri. Dari pengalaman, barang-barang tersebut sangat bermanfaat dan memperlancar perjalanan saya. Semoga sharing kali ini juga dapat bermanfaat untuk mempermudah perjalanan para Overlander. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan klik bell notification agar kalian para Overlander dapat selalu mengikuti update terbaru dari saya. Selamat bertualang, dan salam jalan-jalan.